Oke, final ya, final ya, final nih, ya part terakhir, ya Tuhan itu tidak pernah konflik, Tuhan itu selalu sempurna, alam semesta ini dibuat dengan sempurna, semuanya dibuat seimbang, positif dan negatif Tugas kita itu hanya mengarahkan energi yang terpancar keluar dari tubuh kita seperti apa dengan apa, Kak, satu, pikiran yang dominan, kedua, keyakinan yang dominan atau asumsiannya kamu, ya, doanya kamu, niatnya kamu, asumsiannya kamu, teman-teman Jadi, kalau misalnya ada sesuatu yang tidak kamu inginkan, buang dong, buang trauma-nya itu, itu udah old story, ya, ceritaan lama, kalau sudah terjadi dalam hidup kamu, hari itu, berarti itu udah pernah kamu bikin tuh sebelumnya What is, is already fake news, what is, is already old news, ya, you have to let go the old story, and create the new one, ya, you have to become the change, you seek to experience, and you will always experience, apa namanya, solusi-solusi yang kamu inginkan di hidup kamu Makanya, pancarkan dong, apa yang ingin kamu pancarkan, self-concept kamu seperti apa Kalau kamu tidak ingin menarik kehancuran dalam hidup kamu, buat dong ceritaan kamu dengan afirmasi atau misalnya scripting, visualisasi hidup saya sempurna, hidup saya selalu menarik kebahagiaan, ya, saya cinta, saya selalu menarik cinta, saya selalu disayang, saya selalu dilihat, saya selalu didengar, ya, saya selalu mendapatkan apa yang saya inginkan Percis seperti apa yang saya inginkan sedetail itu Ya, gitu dong, buang keraguan-raguan, ya, buang kecemasan, buang ketakutan, ya, Tuhan itu hanya memberikan sedikit ketakutan Kalau kita baca Quran, Tuhan itu hanya memberikan sedikit ketakutan, ya, tetapi siapa yang membuat besar? Kita sendiri, ya, makanya kalau kita baca Quran juga jelas, ya, Tuhan itu, ya, sekali lagi, Tuhan itu tidak pernah menjalimi makhluknya Tapi semua itu karena diri kita sendiri, pilihan yang kita anut, ya, apa yang kita pilih, ya, you have to decide right now, ya, decide dong, sekarang, pilih dong Ya, hidup kamu pengen seperti apa? Fokus di ceritaan yang baru, jangan fokus di ceritaan yang lama yang berbau trauma, ya, energi-energi yang lama, lepasin dong, ya, don't dwell in the past Ya, jangan kalian tuh diem mulu disini, ya, nanganya itu nggak move on, ya, hidup kamu begini, hidup kamu begini Kan kamu tujuan manifestasi kan untuk berubah, mendapatkan yang kamu inginkan, ya, kita datang ke dunia ini kan meminta suatu perubahan Bagaimana meminta suatu perubahan itu adalah satu dengan keyakinan, dengan doa-doa kita, afirmasi kita, the power of our imagination juga bisa Seperti itu dong, teman-teman Ya, be smart, ya Hehehe 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 Hehehe